Barcelona bertemu Cadiz dalam lanjutan La Liga. Blaugrana butuh kerja keras untuk mengalahkan Cadiz 2-0. Barcelona versus Cadiz berlangsung di Stadio Olimpico Luis Companis Senin 21 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia, bagian Barat. Pada laga ini, El Barca tidak bisa didampingi pelatih Zavi Hernandez karena dihukum akibat kritik La Liga. Pada laga ini, Blaugrana butuh kerja keras untuk mengalahkan lawannya. Barcelona nyaris kebobolan di menit ke-6-2 saat Chris Ramos berhasil mengecoh pemain Barca di kontak penalti dan melepaskan tembakan. Tapi bola yang diarahkan ke tiang jauh, masih melebar hingga berujung gagal. Sampai laga Barcelona versus Cadiz berduoserasi 81 menit, belum ada gol yang tercipta. Barca baru membuka skor semenit kemudian via aksi Pedri. Gol Pedri tercipta setelah ia menerima operan brilian dari rekrutan Anyer Barca, Ilkay Gwedogan. Secara jeli, Gwedogan lepas operan mendatar kepada Pedri yang merangsek masuk ke pertahanan Cadiz. Gol pun tercipta. Barcelona menambah gol lagi di babak injury time. Kali ini giliran Ferran Torres yang mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Barcelona menang 2-0. Kemenangan Barcelona atas Cadiz dimantapkan oleh gol Ferran Torres di menit ke-90 plus 4. Gol tercipta lewat skema operan panjang. Operan lambung Kiefer Barca, Mars André terstegen sukses disambut oleh Robert Lewandowski. Sontekan kepala Lewandowski meloloskan Ferran Torres yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Kiefer Cadiz. Tanpa kesulitan berarti, Ferran Torres sukses menaklukkan Kiefer Cadiz, Jeremias Ledesma. Berkat kemenangan atas Cadiz, Barcelona kini sukses mengumpulkan 4 poin dalam 2 pekan La Liga. Pasukan Asuhan Zafi yang berstatus juara bertahan terpaut 2 angka dari puncak klasemen yang dihuni sang rival babayutan Real Madrid. Tim redaksi melaporkan.